Selamat pagi Bapak Ibu Guru Hebat, apa kabar? Ijinkan saya untuk mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual ini kepada Bapak Ibu semuanya. Ada pun demonstrasi kontekstual saya yaitu berjudul Pembelajaran Aktif untuk Pendidikan yang Memerdekakan. Apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Saat ini Bapak Ibu, pemerintah sedang mendengungkan dan mengajak seluruh guru yang ada di Indonesia untuk melakukan pembelajaran yang merdeka belajar. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Merdeka Belajar? Merdeka Belajar merupakan sebuah gagasan dari kebijakan pemerintah yang memberi kebebasan kepada para guru dan siswa dalam menentukan sistem pembelajaran untuk menumbuh kembangkan potensi siswa. Yang kedua, Bapak Ibu, Merdeka Belajar juga menekankan pada aspek pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila bangsa Indonesia. Ada pun tujuan Merdeka Belajar, itu sangat banyak ya Bapak Ibu. Namun saya memperitaskan saat ini Merdeka Belajar untuk menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa dan guru lewat pembelajaran aktif. Ada pun yang termasuk unsur-unsur pembelajaran aktif, Bapak Ibu. Yang pertama adalah mengalami, yang kita singkat dengan kata M. Mengalami, itu dapat melakukan kegiatan atau doing. Mengalami juga, itu bisa dikatakan mengamati, observing. Observing apa? Tentunya yang terkait dengan materi pembelajaran. Jadi saat siswa melakukan kegiatan, dan juga saat siswa melakukan pengamatan kepada sesuatu benda, itulah yang disebut dengan unsur pembelajaran aktif yang pertama. Unsur pembelajaran aktif yang kedua, kita sebut interaksi, yang disingkat dengan huruf I. Di mana, interaksi adalah proses pertukaran gagasan antara dua orang atau lobby. Atau yang lebih kita kenal, Bapak Ibu, yang disebut dengan diskusi. Nah, sebaiknya, kita membiasakan siswa kita itu melakukan diskusi untuk mereka dapat saling memecahkan. Ya, memecahkan suatu persoalan yang sedang mereka hadapi pada kegiatan pembelajaran mereka. Unsur pembelajaran aktif yang keempat, kita sebut refleksi, atau yang disingkat dengan huruf R. Refleksi adalah proses memikirkan makna dari belajar yang dialami, baik yang terkait materi yang dipelajari maupun pengalaman belajarnya. Nah, di sini Bapak Ibu, tentunya bagaimana saat siswa kita melakukan refleksi? Yaitu tentunya dengan berbagai pertanyaan. Jadi, saat mereka melakukan refleksi, mereka melakukan perenungan. Apa ya yang saya pelajari hari ini? Apa manfaat dari yang saya pelajari hari ini? Apalagi ya yang perlu saya pelajari? Nah, refleksi ini tuh Bapak Ibu, ini sangat penting. Karena apa? Refleksi adalah jantung dari seluruh kegiatan untuk memahami tingkat mana yang belum siswa pahami, mana yang sudah siswa pahami. Jadi, kita sebagai guru, jadi tahu mana yang perlu kita remedialkan pembelajaran itu, mana yang perlu diadakan pengayaan. Nah, setelah diuraikan tadi Bapak Ibu, unsur-unsur pembelajaran aktif itu, maka dapatlah kita ambil kesimpulan, ya, dari huruf pertama M mengalami huruf I interaksi, huruf KI komunikasi, huruf R refleksi, maka dapat kita singkat dengan kata mikir. Itulah metode pembelajaran aktif yang dapat kami tawarkan, yaitu metode MIGI. Bapak Ibu, di sini ada link yang praktek baik yang pernah saya lakukan di kelas saya di SD Negeri, percontohan kota Mematang Siantar. Di sini ada saya lampirkan link. Bagi Bapak Ibu yang ingin melihat, silakan ya. Dan rangkuman atau video pembelajaran aktif yang menggunakan kerangka mikir, saya juga ada masukkan di sini ada link-nya. Bapak Ibu boleh membukanya nanti di YouTube, ya, Bapak Ibu. Pembelajaran aktif penting kita lakukan, Bapak Ibu, di kelas kita, karena yang pertama mengalami. Mengalami dalam belajar, itu dapat melibatkan banyak indresiswa, sehingga pemahaman konsep akan lebih mantap. Interaksi Interaksi dapat mendorong siswa untuk bereaksi terhadap pendapat siswa lain, dan dapat juga menimbulkan refleksi pada diri siswa tersebut. Komunikasi Komunikasi dapat memotivasi siswa untuk berani dan lancar dalam mengungkapkan gagasan pikiran. Dan yang terakhir, refleksi, yaitu di mana kegiatan perenungan. Dengan refleksi, dapat memunculkan sikap untuk mau menerima kritik dan memperbaiki diri bagi siswa, baik gagasannya, hasil karya, maupun sikap dari diri siswa itu sendiri. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau melihat demonstrasi kontekstual saya tentang pembelajaran aktif untuk pendidikan yang memerdekatan. Bapak Ibu, sehatnya kita merubah mindset kita untuk menuju transformasi pendidikan yang lebih baik. Terima kasih.